selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana kabar teman semoga dalam keadaan sehat kali ini saya mau review ini ya alat buat berburu burung sawah karena disini sekarang lagi musim padi oke teman ini biasanya yang kita pakai ini ya pakai jaring burung ini ukurannya sekitar 2,5 cm ini bisa dilihat teman ya ini panjangnya sekitar 100 meter teman ya jadi nanti ini kita potong bagi dua ya kalau kita mau jaring di padi ya ini biasanya dipakai buat jaring burung teman ya burung-burung sawah ini jaringnya pakai jaring jaring yang halus teman ya sejenis nilon cuma dia halus sekali ya tuh bisa dilihat teman ya kalau bisa pakai jaring yang agak kecil teman ya ukurannya jaring yang kecil jadi burungnya nggak lepas ya kalau kita dapat burung yang sintar atau tikusan jadi ini dia nggak bakalan lolos ya terperangkap di dalam tapi ini kalau kita habis baru beli teman ya ini warnanya harus dirubah ya pakai wantec ya nanti saya akan bikin review ya buat tutorial cara wantec jaring burung ya yang benar ya oke teman ya nanti ini kita potong dua ya ini ukurannya 100 meter nanti kita potong dua jadi 50-50 ya ini jaring yang baru kalau ini yang biasa saya pakai jaring yang lama teman ya ini saya wantec pakai warna hitam tapi nggak terlalu hitam pekat ya ini seperti tali PE teman ya hampir sama ya kecil juga dia ukurannya ini ukuran jaringnya ini berpetak ini ya 2,5 ya jadi bahan ini ada 2 macam teman ya ini yang biasa kayak buat tali pancing ya talinya tali pancing kalau yang ini kayak seperti tali pancing yang buat tali PE oke teman ya oke teman ya ini kalau harga jaring ini sekitar 150 ribu teman ya untuk ukuran 100 meter dia satu gulungan itu 100 meter teman ya jadi kalau kita mau pakai jadi kalau kita mau pakai biasanya cuma 50 50 meter aja pokoknya ingat aja teman ya ini beda ya sama jaring yang dipakai buat mesir emprid ya kali ini khusus buat jarum burung sawahan jangan lupa teman ya penggunaannya beda ya nanti biasanya diwantek pakai warna hitam atau warna hijau teman ya kalau nggak warna kuning juga bisa oke tali yang saya gunakan pakai tali ini teman ya nanti ini buat narik keliling ya jadi setelah kita kebarin jaring nanti ini kita tancapin di benteng sawah ya pakai kayu nanti diunjungnya ini kita ikat kayu ya ini juga tali baru teman ya baru saya beli kemarin ini cuma ukuran sedang nih ini sekitar 100 meter juga teman ya jadi bisa kita jaring nanti jaring nanti persawan itu di sekitar ukuran 1 cuhi lah kalau disini yang penting kita ambil sawah yang luas-luas teman jadi kemungkinan burungnya di persawan yang luas itu agak lumayan dan banyak burungnya penting kita lihat area persawahannya aja teman kita lihat jejak-jejak burungnya kadang ada ya ada burungnya kadang nggak ada ya oke teman saya biasanya ada pakai 2 macam tali ya kalau ini ukuran yang sedang ini ukuran yang sedang ya ini harganya 1 kilo itu sekitar 65.000 teman ya per kilonya oke ini tali lama saya teman ya yang saya masuk itu pakai pancungan seperti ini ya ya budi-budi oke teman yang saya masuk seperti ini ya pakai pancungan seperti ini jadi nanti ini kita tencapin ke tanah ya nanti tali kita tarik beli ini oke temannya jadi ini setiap ujung yang ini kita berikan kayu ya buat tancapin ke benteng kalau yang ini kita ikat pakai gini aja jadi nanti kita pegang pakai ini ya narik keliling ke sawah jadi ini talinya beda teman ya ini agak besar ini ya sekitar 100 meter itu lumayan berat teman kalau yang pakai yang besar jadi ini kita pakai yang kecil aja oke teman demikian review alat kita ya buat berburu burung sawan ya di sawah ya yang padinya sekitar umur 2 bulan 2-3 bulan ya jadi kita bisa jaring burung di dalam padik oke teman yang suka dengan video saya jangan lupa ya mohon tetap dukungannya dengan cara subscribe like dan komen oke sampai ketemu video selanjutnya salam assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih